Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Baik adik di kakak berjumpa lagi dengan kakak Kakak Zulfikar Dalam pembelajaran Pramuka Wajib Curriculum 2013 Pada kesempatan ini Kakak akan memberikan pembelajaran tentang tali kemali Oke lanjutkan saya kira Nah disini ada kakak Kakak akan menyampaikan ada 5 simpul Simpul hidup, simpul mati, simpul rantai, simpul pangkal, simpul jangkar Dimana 5 simpul ini merupakan simpul paling dasar dalam gerakan pramuka Dalam tali kemali Kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan Padahal nanti kakak, hal ini sebenarnya berbeda selama sekali Kenapa kakak katakan yang berbeda? Ya, tali itu bendanya Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali Sedangkan ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lain Misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya Jadi adik kakak ketika kamu berjumpa dengan sekelompok anak pramuka Mereka sedang memainkan tali Ya, hanya tali saja tidak ada benda lain Maka mereka itu sedang melakukan atau membuat simpul Tetapi ketika ada sekelompok anak pramuka Dimana mereka memegang tali Kemudian ada benda lain disitu Maka mereka sedang membuat ikatan Dimana ikatan ini adik kakak Biasa juga ya Dimainkan sebagai pionering Contoh, ketika kita membuat tiang bendera ketiga Itu ada simpul Ada juga benda lainnya Simpulnya ini dari tali Sedangkan benda lainnya seperti kayu atau stok Ya, itu berarti sedang memainkan pionering Oke, baik adik kakak Kita akan membahas satu persatu 5 simpul Yang di awal kakak bilang tadi Yaitu pertama, simpul hidup Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan Untuk mengikat tiang atau benda lain Simpul ini cukup mudah untuk dilepas kembali Jadi adik kakak, simpul hidup ini ditandakan Ketika simpulnya sudah jadi Dan dua ujung tali itu kamu tarik Maka talinya akan terlepas Di dalam kehidupan sehari-hari Simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan Oke, kita lanjut simpul yang kedua Ini itu simpul mati Jadi kakak, sebelum kita lanjut Simpul mati ini adik kakak Biasa kita lihat Yaitu di seragam pramuka Tepatnya itu di tanda wosem Ya adik kakak, disitu ada tanda simpul mati Jadi simpul mati ini adik kakak digunakan Untuk menyambungkan dua tali yang sama besar Dan tidak licin alias kering Simpul mati akan sulit untuk dilepaskan kembali Karena digunakan untuk mengakhiri simpul tali Jadi lihat untuk mengakhiri simpul tersebut Baik adik kakak, yang ketiga Yaitu simpul rantai Simpul rantai ini kakak digunakan untuk memendekkan tali Jadi dasar untuk membuat simpul rantai ini adik kakak adalah Simpul hidup Jadi kalau kamu sudah pandai melakukan simpul hidup Berarti kamu sudah gampang juga untuk melakukan simpul rantai Sama halnya di kakak, simpul rantai ini ketika ditarik gini Dua jumlah talinya Maka simpulnya akan terlepas Kita lanjut Yang keempat Simpul pakal Simpul pakal ini biasa sering digunakan Untuk mengawali atau mengakhiri simpul Ya Di dalam kehidupan sehari-hari Simpul ini dapat mengikat tali pada kayu ataupun tongkat Nah Di sini ya di kakak Ketika si dia sudah mengikatkan kepada benda lain Atau tali ini dengan benda lain Maka ini dikatakan ikatan Atau hampir sama dengan bermain pionering Jadi kakak Next kita simpul yang terakhir yaitu Simpul jangkar Yang kelima simpul jangkar Simpul jangkar biasanya digunakan untuk mengikat jangkar Darurat Atau untuk mengikat tali ember Simpul jangkar berfungsi untuk Menautkan tali pada benda lain Dan membuat tandu Dengan dipadukan dengan simpul atau ikatan lain Seperti kakak bilang tadi ya Jadi simpul jangkar ini Digunakan salah satu yang untuk bermain Tandu Atau membuat tandu Jadi adik kakak dalam pembuatan tandu itu ada dua simpul Yaitu pangkal dan jangkar Dimulai dengan pangkal dan diakhiri dengan pangkal pula Ya adik kakak Baik adik kakak Untuk lebih lanjutnya Kita akan melihat video Tentang pembuatan simpul-simpul tersebut Oke adik kakak semuanya Mari kita saksikan video ini Simpul hidup Dimana simpul hidup ini Ketika tali yang ditarik Dia akan terbuka Simpulnya Simpul hidup Ini simpul hidup Arik Lepas Sampai jumpa 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 Baik, berikutnya akan membuat simpul rantai, hampir sama dengan simpul hidup. Ditarik. Jadi ketika simpul rantai ini sampai selesai ya, ketika ditarik dia akan terlepas. Ya, ini beruntuk simpul rantai, ketika ditarik akan pas, pas simpulnya, gunanya untuk memendekkan tali. Terima kasih. 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 Terima kasih.